Kronologi tewasnya tujuh remaja di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu 22 September 2024, lalu mulai terungkap. Berdasarkan keterangan dari salah satu keluarga korban, sekelompok remaja tersebut awalnya berkumpul pada Jumat, 20 September 2024, sore lalu untuk merayakan ulang tahun temannya. Awalnya, kelompok remaja tersebut berkumpul di Cikunir, Bekasi. Selanjutnya mereka bergerak dan nongkrong di sebuah rumah. Setelah hari semakin larut, mereka pun bergerak kembali ke dekat pabrik di sekitaran Kali Bekasi, tak jauh dari lokasi penemuan tujuh mayat remaja. Hingga pada Sabtu, 21 September 2024, kelompok remaja tersebut bertemu tim patroli kepolisian sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban, Dwi Septiani Wulandari mengatakan, berdasarkan pengakuan teman-temannya yang selamat, saat itu petugas kepolisian mengejar kelompok remaja itu. Setelah itu korban dan sebagian teman-temannya jatuh ke Kali Bekasi. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan pihak kepolisian. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan, ketujuh korban sempat merayakan ulang tahun. Yakni di sebuah warung di Jembatan Cipendawa bersama teman-temannya. Para korban menceburkan diri ke sungai karena menghindari polisi yang berpatroli. Namun, pihak kepolisian akan mendalami informasi soal perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh korban dan beberapa rekannya. Ditegaskan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombus Dhani Hamdani, sekira pukul 3 WIB, tim perintis presisi Polres Bekasi melakukan patroli dalam menjaga kamtip mas. Pada saat melakukan patroli, polisi menemukan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran. Panik melihat keberadaan polisi, sekelompok remaja yang jumlahnya puluhan orang tersebut pun langsung kabur dari lokasi menghindari kejaran polisi. Sementara sebagian nekat melompat ke Kali Bekasi yang memiliki kedalaman kurang lebih 8 meter. Sementara itu, ada dugaan bahwa remaja tersebut hendak tawuran. Namun, hal itu masih diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin, 23 September 2024, sekira pukul 7 WIB, ketujuh jenazah sudah dievakuasi. Saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui identitas masing-masing jenazah. Yang jelas, anak-anak ini bukan wadah di sekitar rumah ini. Yang pertama, Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar dua kiloan. Dua kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun. Ulang tahun mana kuenya, mana itu. Tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini. Ulang tahun, dan yang lebih mempehatinkan, ya ada beberapa sajam yang ditangkap. Proses identifikasi tujuh jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung di rumah sakit, RS, Bayangkara Polri pada Senin, 23 September 2024. Dikutip dari tribunews.com, sejauh ini, ada dua perwakilan keluarga yang membawa sejumlah data maupun benda yang berkaitan dengan identitas korban. Itu disampaikan oleh Kabit Pelayanan Kedokteran Polisi RS Bayangkara Polri, Kombus Polheri Wijatmoko. Heri mengatakan, tim kedokteran forensik bakal mencocokkan sejumlah data maupun benda yang diberikan oleh keluarga terhadap tubuh korban. Ada pun data-data yang dimaksud meliputi pencocokan rekamedis, gigi, sidik jari, DNA maupun properti yang digunakan korban. Kendati begitu, Heri masih inggan siapa sosok jenazah yang diantarkan datanya oleh perwakilan keluarga tersebut. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum bisa mencocokkan identitas jelas daripada jenazah-jenazah tersebut. Sementara itu, terkait kondisi jenazah tersebut, sebelumnya Heri menduga bahwa tujuh jenazah yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi telah terendam air selama 24 jam. Ada pun hal itu diketahui berdasarkan pemeriksaan awal terhadap tujuh jenazah itu pada saat dilakukan proses identifikasi di instalasi kedokteran forensik. Selain itu, Heri juga menuturkan bahwa telah terdapat adanya tanda-tanda proses pembusukan pada tubuh ketujuh jenazah tersebut. Heri mengatakan, adanya proses pembusukan itu terjadi setelah ketujuh jenazah diangkat dari dalam air yang sebelumnya bersuhu rendah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!